Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Simony Channel, apa kabar kembali semuanya? Kita mainin lagi GTA V, kemarin sempet di live streaming-in, gak terlalu lama, tapi cukup lumayan juga, gak bikin pening ya, karena sering terganggu oleh ex-moder-modernya yang natskal. Tapi gak apa-apa, gue jadikan hidup gue berdampingan dengan mereka yang pada jahat ya, yang jelas sih kita akan nikmati permainannya ini, semoga kalian menikmati kontennya bro. Oke, loading yang memang agak lama pada saat mau online-nya, gue gak mau lagi salahkan PC gue yang kentang. Tapi yang jelas sih gue normal banget kalau mainin di luar live streaming ya, gue sambil santai aja, tiba-tiba menu untuk mandi bisa bro. Kemarin gue waktu main live streaming, gak bisa gue untuk mandi, tapi yaudah ya, lumayan kan, jejeje. Jangan lupa kalian kasih like dan subscribe-nya yang belum lah bro, ingat ya, ini game bukan untuk anak kecil. Tapi minimal kalian berumur 13 tahun, itu secara parents informasinya untuk orang tua di luar sana. Sebenernya gue lebih setuju ini 18 tahun aja ya. Sebenernya sih banyak banget yang harus gue explore, dan yang pertama ini gue ucapin makasih banyak untuk om Claude yang udah belikan game ini dengan criminal packet-nya sekalian cuy. Jadi gue gak miskin-miskin amat. Cuma harus ada strategi yang harus gue lakuin, yaitu gue harus cek dulu untuk apa saja fitur yang diberikan pada saat gue beli criminal pack ini. Pertama, bank cash gue udah ada 1 juta ya, keren banget. Dan sisanya gue nyari sendiri dari balap, walaupun gak GG-GG amat, tapi lumayan nambah. Yang pertama harus kalian cek itu adalah untuk mengambil aset kalian dari paket yang kalian beli. Kalian bisa cek di Steam aja, boleh cek link deskripsinya di video ini. Gue mau ambil match bank. Dia mau ngasih gue ini adalah tempat bisnis, Clubhouse, ma bro. Gak apa-apa, gue ambil aja. Dan untuk logonya ini kalau mau yang agak gak ada yang bagus ya. Nolah semua dan mahal mayarnya. 56, yaudah lah kita ambil yang gratisan aja. Cat gratisan dengan nama, kita kasih nama. Terkain-kain. Yes. Gue main game ini gak pernah gak terkain-kain. Jadi kesulitan terus, kadang terganggu, kadang dilempar juga oleh server yang sering putus. Gue dilempar ke langit, atau enggak tiba-tiba ada muder yang nakal, tiba-tiba gue mati gitu. Yaudah gak apa-apa, kita terkain-kain. Gue gak maksain kalian untuk beli, gue hanya ingin menghibur kalian apa yang gue lakukan di dunia GTA V ini secara online. Tapi kalau mau yang ada jadi crew bareng-bareng gue, oke. Gue terima sangat dengan senang hati, ma bro. Gue ada temen. Oke, kostum bike shopnya kita beli, bro. Gak usah pakai tambahan anak uno dulu lah. Kita masih belum ngerti ya apa yang harus kita kerjakan. Selanjutnya, ini adalah konten gue yang pertama dan mungkin akan ada episode selanjutnya untuk menghibur kalian, bro. Udah. Sorry banget ya, gue mute. Gue karena emang kemarin agak sedikit bingung untuk membedakan mana yang kena copyright dan enggak. Akhirnya gue mute aja. Ini dia, gue udah mulai terkain-kain. Welcome home, Mudar. Gue baru aja jadi presiden of terkain-kain. Tiba-tiba gue langsung kena dapet apa. Ini anjir, anjir. Gue tiba-tiba terkurung dalam sebuah kerangka besi di dalam rumah sendiri. Ini apartemen yang gue ambil secara gratis juga. Aduh, ini ada telepon dari agen. Ini si agen ini, Kak Pelakunya ya. Dia ngomongnya gak jelas banget dan memang kayaknya ada bug ataupun memang ada cheat yang masuk. Jadi gak terlalu jelas. Gue gak bisa kemana-mana ini ya. Posisinya ada batasan tembok yang gak kelihatan. Gue coba keluar dulu. Mungkin bisa ngebetulin kan. Posisinya emang pada saat recording ini gue lakukan secara real aja langsung. Dan memang butuh makan waktu yang gak sebentar ya. Gue maininnya biar bener-bener langsung to the point gitu pada saat gue bikinin konten ini. Gue langsung out sessionnya dan masuk di offline mode. Dan ini juga aneh gue tiba-tiba kelempar ke sini. Berarti tiap hari dia berganti. Kemarin gue kekunci di dalam kamar kan yang mau keluar untuk nyolong mobil orang. Ternyata gak bisa dibuka pintunya. Gak ada menu untuk bukanya. Gak apa-apa. Gue cuman untuk batu loncatan aja. Gue langsung masuk lagi untuk online mode. Semoga bisa kelepas. Karena gue juga gak paham. Semoga teman-teman yang lebih paham untuk mainin game ini secara sesional. Ataupun sesi di online-nya. Boleh join sama gue. Nanti kita kontek-kontekan aja di Discord. Gue gabung di Discord. Nanti bila perlu gue kasih roomnya khusus untuk GTA V session mode. Gue mungkin gak akan mainin untuk di role play. Mohon maaf. Karena itu cukup merepotkan bagi gue. Ini apartemenku cuy. Aduh. Mobil baru satu. Dapet nyolong. Yah. Tidak ada efek cuy. Dia ternyata nge-save-nya setiap ada momentum bro. Di online mode itu gak ada untuk save modenya. Jadi otomatis pada saat ada aktivitas transaksi ataupun kegiatan saat di gamenya. Baru dia nge-save. Dan ini apa lagi? Satu channel doang. Channel kayak ginian. Apa ini? Gak jelas. Haduh. Gue matiin aja lah. Oke guys. Gue terkurung. Gue gak berpikir sebentar. Gak sebentar sih. Abis dua gelas kopi gue mikirin. Dan gue belum tau solusinya. Karena gue mau ngelepon siapa. Gak ada temen. Gue telepon om klub aja yang ngasih ginnya. Apa ya bro? Aduh. Nah ini si Liu kenapa ya? Gue jadi dia pelakornya cuy. Apa emang dia juga sama yang terjebak sama gue? Karena secara pabrik cuman berdua. Berarti orang itu sama-sama geblah-gebloh. Hei muder. Kamu diam disitu. Awas gue laporin GM. Tentang. Oh. Gimana kalau kita pindah. Coba. Find new season bisa gak ya? Kayaknya harusnya bisa ya. Find new season bisa dilempar ke checkpoint di jalan. Kalau enggak solo session ya. Solo session. Oke. Solo session gue nge-sep kah? Dimana ya? Berarti pas. Awal masuk rumah. Ataupun. Masukin mobil kayaknya. Pas masukin mobil harusnya krestore sih. Balik. Karena beda session siapannya ya. Pas mandi cuy. Akhirnya guys. Itu tip tidak secara langsung cuy. Jadi kalian setiap mau ngapa-ngapain di GTA biasain. Untuk saat online itu kalian melakukan transaksi apalah. Beli ciki kek. Ataupun ke ATM kek ya. Ataupun ngerjain kegiatan dirumah nyata radio atau apalah. Itu ada nge-sep session. Tapi tetap aja anjay. Kandang gue ini. Aduh gue tuh sebenarnya gak mau ya. Untuk toxic di konten ataupun di live streaming. Tapi selalu ada hal-hal yang kegoblogan. Yang memang bikin gue jengkel. Anjir anjir. Gue terlalu tua untuk dimainin seperti ini bro. Oke. Ya udah. Kita kerjain session. Apa ya. Progress selanjutnya. Mungkin ada beberapa free gift yang dari paket. Yang harus gue ambil. Sebentar gue ada trauma. Setiap tempat-tempat yang bakal orang lakukan itu pasti kejadian gitu. Ada muder yang naro. Ataupun threat. Nah selamat. Gak ada ya. Gak mungkin ya. Kalau di dalam sini dia sehebat itu ya. Kalau di tempat-tempat umum NPC biasanya iya. Oke kita cek aja many and service. Disini ada Dynasty Execute. Oke kita eksekusi aja apa gratisannya dari paket kita bro. Kalian boleh cek aja sendiri. Di YouTube-YouTube yang udah terkenal lah. Gue tuh gak terlalu ngikutin dari awal. Dan gue cukup terlambat. Dan gue sengaja. Karena memang gue gak suka dengan gaya gameplaynya gini nih. Sebelum ada online. Tapi kalau pas ada online gue bener penasaran banget. Gue cek aja. Ini personalnya kalian boleh jadi laki-laki ataupun perempuan. Nah laki-lakinya gak ganteng kayak gue bro. Perempuan aja. Perempuan tuh lebih menarik ya. Di game itu biar kita gak bosan juga liatin karakernya ya. Kita nama Sakahayang aja. Semau gue artinya Sakahayang. Kalau temen-temen dari wilayah Jawa Barat pasti tau artinya Sakahayang ya. Sakahayang klop mah bro. Kita kasih warna. Eh eh. Gak bisa ya. Oh alah di-enter dulu. Oke. Kita ganti phone-nya yang biar agak keren ya. Kayak apa ya. Perusahaan. Nah ini nih kayak Adin Pedomoro ya. Gun locker mah bro. Apain ini usaha ada gun locker. Nah kalau ini perlu kali ya di bank ya. Berapa harganya cuy. Ini ada duit 1 juta. Gue harus manfaatin semaksimal mungkin. Ah. 300 ya mahal amat bro. Tapi kepaksa ya. Karena posisinya adalah tempat usaha harus punya. Akomodasi gak perlu ya. Kayaknya gak penting ya. Mahal banget soalnya. Oke gue beli aja. Gak apa-apa. Gak perlu di dekor dan lain-lain. Yang penting gue punya tempat. Naruh duit. Kepotong langsung duitnya. Oke. Baik garasi. Gak perlu waypoint. Nah kalau yang gak tau jalannya. Emang gue juga bingung di map-nya itu harus. Harus. Lu masuk aja lagi lewat handphone ya. Cek lagi aja untuk waypoint-nya. Biar kalian dikasih tau koordinat arahnya. Maafnya cukup luas juga. Oke. Gue jadi CEO bro. Aduh. Di dunia nyata gak bisa. Tapi di dunia game ya. Keren ya. Oke gue masukin dulu. Ini satu lagi. Hal yang harus kita kerjakan setiap hari. Karena ada gratisan untuk rolet katanya. Hadiah ya. Gue ambil di kasino. Dan memang itu harus jadi member. Bayar 500 dolar ya. Mahal ya. Gak apalah. Oke. Yang lainnya. Penhouse dan lain-lain. Gak usah lah. Ngapain juga itu. Kita masih terlalu miskin. Dan baru main juga. Sisanya. For close ini. Gue dikasih tau sama temen-temen tuh. Itu adalah banker ya. Kita harus punya banker. Cuman. Ini katanya sih. Harus tempat yang strategis. Bankernya. Kalau yang gratisan. Biasanya taruhnya di pinggir gitu. Dan terlalu jauh untuk quest-nya. Jadi. Mungkin ini akan kita skip dulu aja bro. Posisinya. Waduh mahal. Shooting rank. Oke. Ini mungkin untuk jadi penjahat. Ya ampun. Mobil Caddy 85 ribu dolar. Apaan. Disini bisa beli mobil spot kali. Gak usah. Oke. Return to map. Kita cari lagi. Untuk. Yang lainnya nanti. Gue pasti infoin ke kalian. Di next episode. Gue takut kelamaan juga. Semoga kalian bisa. Terhibur. Untuk kedepannya. Dan tetap standby. Simony Channel. Kita bersambung. Di next episode. Ini asisten gue udah nelfonin. Gue mau cek juga. Gue dapet duit berapa. Secara pasif. Ya bro ya. Oke. Semoga. Kita ketemu di dunia game-nya. Jadah bye-bye. Eh. Motor siapa? Anjir gratis. Ah. Gak gini juga kali ini. Siapa yang nge-prank. Kampretos. Kampretos. Ini youtuber gue dislike. Nih youtuber siapa. Jadah. Terima kasih telah menonton!